Halo apa kabar teman-teman semoga semuanya sehat kali ini kita akan melanjutkan tutorial tentang level 8 kemarin kita sudah selesai menginstal sekarang kita akan mengenal apa itu road ya tapi sebelum itu saya akan membagikan tips membuka project kita dengan text editor ada beberapa cara disini saya akan tunjukkan tiga cara yang pertama dengan membuka text editor lalu membuka folder yang kita ini kita buat kemarin kita buka text editornya menggunakan visual studio code setelah itu kita file ya open folder setelah itu dibuka di tempat belajar 8 nah udah terbuka ini cara yang pertama kita tutup lagi untuk cara yang kedua kita tutup kita buka foldernya kalau tadi kita buka aplikasinya sekarang kita buka foldernya foldernya dibuka di par www.html disini belajar 8 kita klik kanan open with other application nah terbuka ini belajar 8 sudah terbuka ini isinya sama ya itu untuk yang kedua kita tutup lagi kita exit yang ketiga yang ketiga melalui terminal ini cara yang paling saya sukai itu buka terminal ke ctrl alt t lalu kita pindah directory nya di var www.html ini tergantung dari teman-teman ya setelah itu ketikan kode ctrl kode nama folder kita folder project kita tadi kan belajar 8 nah belajar 8 nah lalu terbuka ini folder yang akan kita kerjakan oke itu tiga cara sekarang kita akan menjalankan project kita itu dengan cara membuka terminal new terminal kita pakai di terminal bawaannya visual studio code tidak usah di terminal yang bawaan os ubuntu nya ya kita buka disini aja ketikan php artisan serve ya nah disini udah ada disini tinggal ctrl klik ya ctrl klik langsung klik bisa atau cara yang kedua kita blok klik kanan copy lalu pindahkan ke terminal lalu sini nah ini halaman awal atau landing page dari maravel yang telah kita install kemarin ya ini ya landing page ini ya dari mana sih ya kita lihat disini ada di kita lihat ya di road web.php nah disini ada road dengan method get disini slash berarti slash itu seperti ini kita ini kan misalnya www apa slash nah jadi ini ya terus function function nya apa terus disini return atau mengembalikan nilai view nah view ini apa view ini folder folder yang ada di research view nah ini view ini file welcome nah ada welcome.blade.php kenapa disini ditulis welcome saja karena .blade.php itu template engine bawaan silar file sendiri jadi nggak perlu dituliskan welcome.blade.php ya nggak perlu jadi cuma welcome saja ini buat road get dengan slash coba kita bikin road baru ya nah kita lihat kita lihat dulu dah welcome blade nya apa sih isinya nah kita lihat disini welcome nya tuh lihat ini isi dari sini ada Laravel Documentation Laravel News Laravel News Laravel Cash Vibran Ecosystem ada disini ini Laravel sponsor Laravel nah misal ya misal ya di sini sponsor resmi misalnya ya kita ubah disini ya di welcome.blade.php nya nanti ini sponsor resmi ini jadi pindah tadi sponsor jadi sponsor resmi jadi disini jadi ngambil file nya dari view dan welcome yang kita nggak nggak akan bahas view dulu kita akan bahas road dulu ya di sini kita bikin road baru nih tipsnya untuk road baru kita block dulu terus ctrl shift d nah langsung menduplikat langsung ada dua ya itu dalam putus kita bikin kita bikin road test namanya test oke ini sama function nya nah kita akan langsung meretern ya meretern kalau ini kalau di php itu echo ya ecok gitu ya misalnya ini adalah halaman test ya kita save nah file save nah kita buat road dengan method get terus test ya namanya test terus isinya ini adalah halaman test coba kita kita buat lagi ya kita panggil di browser kita panggil di browser itu kan tadi localhost ini localhost 127 001 8000 slash test nah maka ini keluar ini adalah halaman test ya bisa di perbesar nah ini adalah halaman test coba kita buat lagi ya nah kita duplikat lagi CTLD misalnya misalnya tes 2 ini adalah halaman tes 2 nah ini kita belajar konsepnya dulu ya jadi kita panggil berarti disini tes 2 nah ini adalah halaman tes 2 kita balik lagi ke tes 2 kita balik lagi ke tes aja nah ini adalah halaman tes jadi ini dipanggil akan tampil apa yang akan dituliskan disini terus tes 2 dipanggil ya akan menampilkan apa yang ada disini itu road ya atau kita bisa memanggil road ya memanggil road dengan parameter ya contoh misalnya begini ya kita bikin road baru CTLD biar langsung misalnya apa ya motor ya road namanya motor dengan eh parameter namanya id atau nama lah nama ada parameternya nama terus kita isikan disini dengan dolar nama lalu nih nama ini variable nama ini kita panggil ya kita panggil variable nama oke oke nanti apa yang akan terjadi kita lihat ya motor slash nama ini adalah variable variable contoh oke kita lihat nama roadnya apa motor kita lihat motor 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 nah gak ketemu kan not found harus dituliskan tadi parameternya parameternya apa misalnya eh mau disini kan tulisannya variable contoh id oke kita lihat nah jadi ini adalah variable contoh id ini adalah variable contoh nama nama ini nanti apapun yang ditulis disini nanti akan muncul misalnya kita tulis misalnya laravel 8 nah jadi ini langsung berubah langsung dinamis ini adalah variable contoh laravel 8 karena kalau ini ini adalah variable contoh tidak akan berubah atau kita ini adalah variable contoh eh belajar road nah ini adalah variable contoh belajar road nah itu mungkin sekilas tentang belajar road tapi ada satu lagi nih bisa kita menentukan variabelnya itu default jadi walaupun tidak diisi kalau ini kan seperti ini kalau kita enggak diisi nih kalau ininya maka enggak akan muncul not font gitu tapi bisa kita tambahkan dulu nih contoh ya jangan motor ini buku misalnya variable buku ya terus disini nama kasih tanda tanya lalu namanya ini nanti dikasih isi default misalnya laravel 8 kita lihat disini ini tadi kan kita buat sebuah jalur atau road buku ya buku 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 nah kalau diisi dengan tambah tanda tanya dan diisi variable yang ini ya variabelnya dengan nama laravel 8 maka kalau tidak diisi maka akan muncul laravel 8 ini adalah contoh variable ini adalah variable kalau kita isi maka akan berubah misalnya contoh belajar root nah otomatis ini juga akan berubah menjadi belajar root nah ini akan berguna ya parameter ini berguna nanti kalau kita sudah masuk kepada model atau kita akan menghapus kita akan menambah kita akan mengedit data-data yang telah kita buat nah ini nanti berguna itu sedikit pengenalan tentang road kalau kita ini rubah misal ya kita rubah ininya roadnya jadi misal home ya maka kalau digini kan ya kita hapus ini maka nggak ada karena roadnya ini tadi sudah kita rubah jadi kalau mau menampilkan tadi home nah disini ada lagi kan nih home karena disini kita rubah menjadi home nah kita balikin lagi ya seperti biasa save lagi right ini masih ada home ya kita not found nggak ada karena roadnya sudah kita rubah lagi kita rubah lagi sini nah gitu ya mudah-mudahan teman-teman paham ya mengenai konsep konsep road selanjutnya pada pertamanya selanjutnya baru kita akan eh memperajari tentang konsep view nanti yang ada di research views nanti kita akan buat views nya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullah warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih